Intro Halo guys, jumpa lagi sama Mimin Kali ini kita telah sampai pada film Dragon Ball Z yang ketiga Atau yang keenam dalam seri Dragon Ball Yaitu Dragon Ball Z The Tree of Might Pertama kali dirilis di Jepang pada tanggal 7 Juli tahun 1990 Antara episode 54 dan 55 dalam seri Dragon Ball Z Dengan tayang perdananya pada acara Toy Anime Fire pada tahun 1990 Film ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Venomation pada tahun 1997 Oke guys, tanpa terlalu banyak spoiler di awal Biar tambah penasaran, ini dia Dragon Ball Z The Tree of Might Planet Bumi Sampai saat ini masih aman-aman saja Dan tentunya hal itu berkat kerja keras Goku dan kawan-kawan yang selalu menjaganya dari segala ancaman Sampai pada suatu ketika di malam yang gelap gulita Jatuhlah sebuah meteor ke planet bumi Hal itu menyebabkan kebakaran hutan tepat di dekat Gohan dan kawan-kawan yang sedang berkema Sontak saja hal tersebut membuat mereka terbangun dan memikirkan cara untuk memadamkan api tersebut Setelah berunding, Gohan dan Krilin sepakat untuk memadamkan api dengan tenaga ki mereka Sementara itu, semua hewan berbondong-bondong lari keluar hutan untuk menyelamatkan diri Beruntung dengan bantuan Gohan dan Krilin, walaupun dengan bersusah payah, akhirnya api dapat dipadamkan Namun meski begitu, hewan-hewan telah kehilangan tempat tinggal mereka Oleh karena itu, Gohan dan Krilin berencana mengembalikan hutan seperti semula dengan bantuan Dragon Ball Lalu tanpa memerlukan waktu lama, Gohan dan Krilin akhirnya berhasil mengumpulkan ketujuh Dragon Ball Sehingga dengan kekuatan Shenlong, hutan pun dikembalikan ke keadaan semula Akan tetapi, meski demikian, Haya Dragon, yaitu seekor naga kecil yang sempat Gohan selamatkan ketika kebakaran hutan Tak mau kembali ke hutan dan malah ingin tinggal bersama Gohan Hal itu pun menuai kemarahan Cici yang kemudian menyuruh Gohan agar mengembalikannya ke tempat asalnya Beruntung Goku yang mengetahui itu membuatkannya rumah di gua dekat rumah Goku Sementara itu, meteor yang jatuh di awal film tadi ternyata berubah menjadi semacam alat pemeriksa Tak lama setelah itu, bumi ditatangi sekelompok makhluk asing yang dipimpin oleh seorang bangsa saya yang bernama Turles Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menanam sebutir biji pohon Shin Seiju Maka terungkaplah bahwa ternyata meteor tersebut bertugas memeriksa apakah planet bumi pantas atau tidak untuk ditanami pohon Shin Seiju Jadi gini guys, Mimin jelaskan dulu Pohon Shin Seiju atau pohon kekuatan atau dalam bahasa inggrisnya yaitu The Tree of Might Sesuai dengan judul movie kali ini adalah pohon yang nanti buahnya jika dimakan akan memberikan kekuatan yang sangat besar bagi yang memakannya Akan tetapi, pohon ini hanya bisa tumbuh di planet yang subur, planet bumi contohnya Nah, sang pemimpin kelompok ini yaitu Turles ingin menjadi lebih kuat dengan cara cepat Tujuan utamanya adalah untuk balas dendam kepada Frieza Yang mana telah kita ketahui sebelumnya bahwa semua bangsa saya beserta planet mereka yaitu planet Vegeta telah dimusnahkan oleh Frieza Kecuali orang-orang yang pada saat itu tidak berada di planet Vegeta Nah, Turles ini termasuk orang yang berada di luar planet Vegeta pada waktu itu Sehingga ia tidak ikut terbunuh bersama dengan bangsa saya lainnya Jadi, intinya dengan memakan buah pohon Shinseizu, ia berharap nanti kekuatannya berlipat ganda sehingga bisa mengalahkan Frieza Singkat cerita, biji pohon Shinseizu yang mereka tanam tumbuh dengan cepat dan menjalar ke seluruh penjuru bumi Tanpa mengetahui hal itu, Goku dan kawan-kawan sedang berkumpul di rumahnya Mereka menghibur Yamcha yang sedang tertimpa musibah Ya, sebelumnya pesawat barunya baru saja hancur akibat ulah anak buah Turles yang membuat lubang sembarangan untuk menanam biji pohon Shinseizu Di tengah-tengah obrolan, Gohan kedatangan sahabatnya yaitu Haya Dragon Maksud kedatangannya yaitu untuk mengajak Gohan melihat pohon misterius, yakni pohon Shinseizu Pohon itu telah tumbuh besar di hutan dulu tempat ia tinggal Namun Gohan tak dapat memahaminya Sehingga kemudian Cici menyuruh Gohan agar tak menghiraukannya Apalagi di rumahnya sedang ada tamu Bersamaan dengan itu, Goku diberitahu oleh Dewa Kayu bahwa bumi telah ditumbuhi oleh pohon Shinseizu Yang nantinya buahnya akan memberikan kekuatan besar bagi siapapun yang memakannya Dewa Kayu juga menambahkan bahwa sebenarnya buah tersebut hanya boleh dimakan oleh dewa Dan lagi imbalan dari tumbuhnya pohon besar itu adalah ia akan menyerap seluruh sumber daya alam yang ada di muka bumi Walhasil dalam waktu sekejap bumi akan mengering dan menjadi padang pasir Mengetahui hal itu, Goku dan kawan-kawan gak berputus asa Mereka berencana untuk menumbangkan pohon itu dengan kekuatan mereka Singkat cerita, Goku, Krilin, Yamcha, Ten Shinhan, dan Chos berangkat menuju pohon Shinseizu Sesampainya di sana, dengan bersamaan mereka menyerang pohon Shinseizu dengan jurus mereka masing-masing Namun sia-sia, pohon Shinseizu sedikit pun tidak tergores Saat ingin mencoba lagi, mereka merasakan ki yang sangat besar di sekitar mereka Ya, benar saja, ki tersebut berasal dari anak buah Turles Yaitu Amon, Dice, Kakao, dan si Gundul Kembar yakni Rasin dan Lakasei Dan pertarungan pun tak terelakkan Dengan bersusah payah, Goku dan kawan-kawan harus menahan gempuran dari anak buah Turles Karena walaupun mereka bukan bangsa saya seperti bus mereka Turles Akan tetapi, pengalaman bertarung mereka lebih baik daripada Goku dan kawan-kawan Hal itu dikarenakan kebiasaan mereka menjajah planet Sehingga membuat mereka sangat berpengalaman dalam bertarung Singkat waktu, Gohan juga datang membantu Ia datang tepat waktu, dimana Chos yang sudah lemah hampir dihabisi oleh Lakasei Lalu, Gohan pun berhasil menolong Chos dan menggantikannya melawan Lakasei Sementara dari kejauhan, Turles mengamati pertarungan Gohan Perlu mimpin jelaskan dulu guys Bahwa sebelumnya, Turles ini sudah tahu tentang seorang saya yang dikirim ke planet bumi Yaitu Kakaroto, nama asli Goku Ia juga tahu bahwa Goku tidak menjalankan tugasnya dengan baik Yaitu untuk menguasai planet bumi Sehingga bumi masih aman-aman saja di tangan Goku Bahkan menjadi planet yang sangat subur Hmm, sampai sedetail itu ya guys Informasi yang Turles dapatkan mengenai Goku Mungkin mereka punya semacam buku induk tentang bangsa saya yang dikirim ke planet tertentu Nah, jadi dia menduga dan yakin bahwa Gohan adalah anak Goku Artinya, dalam diri Gohan mengalir darah bangsa saya sama sepertinya Oleh karena itu, dia tertarik dengan Gohan dan bermaksud menjadikannya sebagai anak buah Kembali ke pertarungan Gohan Dengan sedikit tipu dayanya, ia berhasil mengalahkan Lakasei dan membuatnya terjatuh Namun tiba-tiba Turles datang menghampirinya Melihat Turles, Gohan tercingang dan mengira dia adalah Goku, ayahnya Namun dilihat lebih lanjut, jelas saja orang tersebut bukanlah ayahnya Ya, walaupun memang ia sangat mirip Goku Turles menjelaskan hal tersebut dikarenakan keduanya sama-sama prajurit kelas rendah Lalu, tanpa banyak bicara Turles langsung menangkap Gohan dan mengajaknya menjadi anak buahnya Namun Gohan menolak Hal tersebut membuat Turles terus menekannya agar mau menjadi bawahannya Kemudian tiba-tiba datanglah Piccolo untuk menolong Gohan Turles pun melemparkan Gohan ke arah Piccolo Namun Piccolo yang lengah langsung diserang oleh Turles dari arah belakang Hal itu pun membuatnya jatuh Begitu juga Gohan yang baru saja ia tolong Lalu dengan cepat, Turles kembali menangkap Gohan Kemudian ia mencoba menjadikannya kerah raksasa dengan sinar bulan buatannya sendiri Melihat hal itu, Goku segera bergegas untuk menyelamatkannya sebelum berubah menjadi kerah raksasa Akan tetapi, dia telat Turles telah berhasil membuatnya berubah dan mengamuk Belum lagi ia masih harus menghadapi hadangan dari Dice dan Kakau Dengan kemarahan yang memuncak, dengan mudah Goku mengalahkan keduanya Sementara itu, Gohan masih terus saja mengamuk Goku yang sudah selesai dengan Dice dan Kakau kembali mengejar Gohan Berharap ia akan sadar dan kembali ke bentuk semula Tapi percuma, usaha Goku sia-sia Gohan tidak mengenali Goku yang berusaha menyadarkannya Tak lama kemudian, Piccolo datang membantu dan menyuruh Goku agar memotong ekornya Geram melihat hal itu, Turles langsung menyerang mereka Yang kemudian membuat Goku dan Gohan jatuh ke sebuah jurang Di sana, Gohan masih belum juga sadar Bahkan hampir saja ia meremas Goku dalam genggamannya Namun beruntung, Haya Dragon datang menghampiri Gohan Hubungan yang selama ini terjalin antara keduanya Membuat Gohan lulu dan berhenti mengamuk Hal itu juga membuatnya melepaskan Goku yang sudah tersiksa sedari tadi Sementara itu, Turles yang jengkel melihat Gohan berhenti mengamuk Langsung menyerang Haya Dragon hingga membuatnya terlempar Hal itu berhasil membuat Gohan kembali tak terkendalikan dan bermaksud menyerang Turles Turles pun juga sudah berancang-ancang untuk menyerang Gohan Karena ia tak lagi berfikir untuk menjadikannya sebagai anak buah Walhasil, Turles pun menyerang Gohan dengan kinya yang sangat besar Syukurlah sebelum serangan tersebut mengenai Gohan, Goku berhasil memotong ekornya Sehingga membuat Gohan mengecil dan kembali ke bentuk semula Hal itu juga sukses membuat lolos dari serangan Turles Melihat anaknya hampir mati, Goku marah dan berjanji akan mengalahkan Turles Sementara itu, pohon Shin Seiju semakin meluas dan telah menguasai sebagian besar daerah bumi Kembali ke pertarungan Goku yang masih marah berniat langsung menghajar Turles Namun anak buah Turles yang baru saja selesai dengan teman-teman Goku menghadangnya Sehingga sebelum melawan Turles, Goku harus mengalahkan mereka terlebih dahulu Tanpa waktu lama, dengan jurus Kaioken, Goku berhasil mengalahkan mereka sekaligus Sedangkan Turles juga telah berhasil mengalahkan Piccolo dengan sangat mudah Kini tinggallah Goku dan Turles dan pertarungan pun dimulai Mula-mula, kemarahan Goku yang memuncak membuat kekuatannya semakin bertambah Sehingga berhasil membuat Turles cemas Sadar akan hal itu, Turles mengambil buah Shin Seiju dan memakannya Sontak saja kekuatannya bertambah dengan pesat Goku pun dibuat gak berdaya menghadapinya Bahkan Kaioken level 10 pun gak ada apa-apanya bagi Turles Merasa telah menang, Turles meninggalkan Goku dan kembali ke pohon Shin Seiju Sedangkan Goku yang terkapar lemas oleh serangan Turles Berusaha bangkit untuk mengumpulkan ki dari semua makhluk bumi Dia bermaksud menyerang Turles dengan Genki Dama Sementara itu, Piccolo, Krilin, Yamcha, Tenshinhan dan juga Chos Berusaha mengulur waktu sampai Goku berhasil mengumpulkan Genki Dama Lalu dengan mudah saja, Piccolo dan kawan-kawan yang memang masih belum pulih Dikalahkan oleh Turles Namun bersamaan dengan itu, Goku telah berhasil mengumpulkan Genki Dama Sehingga tanpa membuang-buang waktu, Goku langsung menyerang Turles Akan tetapi, karena memang keadaan bumi tidak seperti sebelumnya Yang mana akibat pohon Shin Seiju, saat ini energi bumi yang tersisa tinggal sedikit Sehingga hal itu juga berpengaruh kepada Genki Dama yang dikumpulkan oleh Goku Walhasil Genki Damanya tidak cukup kuat untuk mengalahkan Turles Sehingga hal itu kembali membuat Goku tumbang Puas karena telah mengalahkan semua petarung planet bumi Turles membiarkan Goku yang sebenarnya masih memiliki sisa kekuatan Dan ia bahkan tertawa lepas karena merasa tidak ada yang perlu ia takuti lagi selama ia memakan buah Shin Seiju Namun tanpa sadar, ternyata Goku diam-diam menyerap Ki dari pohon Shin Seiju Sehingga terkumpulah Genki Dama di tangannya Lalu tanpa berlama-lama, Goku menghampiri Turles dan menyerangnya dengan Genki Dama Tak tinggal diam, Turles membalas serangan Goku Namun besarnya Ki yang pohon Shin Seiju miliki juga menentukan besarnya Genki Dama yang Goku terima Sehingga serangan tersebut berhasil membuat Turles tewas Begitu juga dengan pohon Shin Seiju Genki Dama Goku berhasil menghancurkan pohon Shin Seiju sampai ke akar-akarnya Bahkan ledekan dari pohon tersebut memoncarkan Ki yang kemudian memulihkan keadaan bumi seperti sedia kalah Demikianlah ambisi berlebihan dari seorang Turles Keinginannya untuk balas dendam membuatnya menghalalkan segala cara untuk menjadi lebih kuat Dan pastinya cara yang cepat akan membuahkan hasil yang juga akan berakhir dengan cepat Maka jadilah seperti Goku Untuk menjadi kuat, ia melalui proses yang panjang Sehingga dengan perlahan dan sabar ia berhasil menjadi kuat Dan ingat, janganlah jadi seperti Turles yang ingin kuat dengan jalan pintas Walaupun keduanya sama, tapi proses yang mereka lalui sangat berbeda Demikian video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya